If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel, and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue, Broin. Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan, guys, video kali ini gue mau mencari Shredder, ya. It's time for a Shredder night. We're going to hunt for this monster every day, guys. Just make sure yourself to subscribe to my channel to know the location of Shredder every day. I will share it to you every time I caught it in this game. Setiap saat gue bisa menangkapnya, kalian akan lihat gue meng-share cara menangkapnya, guys. Pokoknya setiap malam gue akan share spot Shredder, ya. Karena Shredder paling gampang ditangkap di game ini, guys. Malam ini tanggal 16 September 2023. Spotnya adalah di kiri juga. Bukan sih. Gue cuma mau keliling-keliling aja dulu. Apakah ada orang yang mencarinya, guys. Oke, ini ada orang level 9, guys. Player level 9. Dia orang Cina. Dan apakah dia mencari Shredder? Gue tidak tahu, ya. Yang gue tahu, guys. Malam ini spot Shredder adalah di sini, guys. Tadi dapat info dari Bang Lucci. Katanya memang di sini. Oke. Shredder spot tonight is at the above the bluefish point, guys. Dan malam ini kita hanya mencarinya dengan carbon rod, ya. I'm just using a carbon rod to find it tonight. Without monster bait, just cast and wait until I will find this Shredder, guys. All right? Oke, kita cast and wait aja. Ada yang makan ini, guys. Yang pertama, Shredder, please. Nah. Bukan, guys. Ada Larched Flounder. Oke. Lanjut, ya. Mudah-mudahan gue bertemu dengan monster malam ini di bawah 10 menit, lah, guys, ya. Jadi lebih cepat, lah, untuk tidak mencari lagi. Kalau bisa, kalian mencarinya sampai 4 ekor, lah, guys, ya, setiap malam. Itu tergantung keberuntungan kita masing-masing lagi, sih. If you are lucky, you can catch it until 4 Shredder, guys, tonight. And maybe you will be super lucky, you will catch about 5, guys. 5 mungkin bisa, guys, ya. 1 sampai 3 itu udah aman, lah. Bisa lah nangkapnya setiap hari. 2 itu gampang, guys. Tergantung keberuntungan kita masing-masing, sih, lagi. Kalau menaikkan chance untuk menangkap monster itu mungkin kalian bisa dengan menggunakan monster hunter rod, guys, ya. Pengalaman gue memakai monster hunter rod itu lebih cepat, guys, dimakan sama monsternya. Tapi nggak tau lah untuk kalian. Nanti gue ngasih tau kayak gini salah lagi, guys. Karena chance untuk bertemu monster itu mungkin dipengaruhi juga oleh karma. Karma, dan semuanya lah. Karma, luck status itu, dan apa lagi, ya. Monster rod mungkin menambah chance-nya ketemu juga. Atau temporary luck juga, guys. Gue nggak tau pastinya, ya. Tapi pengalaman gue kalau untuk mencari monster biasanya gue tidak mengandalkan temporary luck. Tapi terserah kita, sih. Karena memakai temporary luck itu menambah chance untuk keluarnya ikan-ingkan rare juga, guys. Makanya kadang gue nyari shredder, kan. Memakai temporary luck. Malah ketemunya banyakan ikan rare-nya, guys, daripada shredder-nya. Makanya kadang gue mikir juga, sih. Bukan kadang lagi. Gue jadinya mikir kalau mau mencari monster, nggak usah lah pakai temporary luck. Oke, ada yang makan ini, guys. Alright. Ikan lagi, guys. Spot fin porcupine fish. Oke. Fish. Ada yang... Ada yang... Menyalahkan lagi nanti omongan fish gue. Dapat flip-flops. Oke. Cast and wait sampai dapet shredder-nya, guys. Oke. Lagi. Ah! Ikan lagi, nih. Malah sekali, guys. Boleh ketemu red starfish ini, guys. Alright. Gak apa-apalah. Oke. Kita buang lagi nanti. Malah sekali dapet creature-creature yang kayak gitu, guys. Karena dijual pun tidak menambah coin. Menambah coin? Tapi harganya itu di bawah 20, guys. Di bawah 20 coin. Di bawah 20 coin. Itu buat apa? Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, guys. Namanya juga mancing, guys, ya. Namanya game mancing, ya. Kalau kita tidak menunggu. Itu namanya nge-cheat, guys. Emang bisa mancing nge-cheat, anjir. Guys! Ketemu, guys, redder-nya, guys. Alright. Pantesan rasanya tadi itu. Rasa-rasanya banyak kali, guys. Nge-tap-nya, guys. Bukan nge-tap-nya. Sundulannya, aduh. Lagi ngeril, ini. Ngomong suka tidak karu-karuan. Oke. Kayaknya gue bisa naikin cepat ini, guys. Amukan shredder-nya tidak terlalu bandel, guys. Dan gue jaga lagi bagus feel untuk ngeril-nya. Yang tadi siang itu, guys. Pas besi itu. Gila banget, sih. Hampir lepas, anjir. Nging lah, pokoknya. Hampir lepas besinya. Malu-maluin gue. Karena gue sering lupa, guys. Cara nge-tap-nya itu kadang-kadang. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya, sih. Pokoknya, sering lupa lah. Tidak sesuai dengan kemauan gamenya. Nge-tap-nya gue. Alright. Sekali lagi, nih, guys. Oke. Come on. Padahal tadi... Sudah. Kan salah lagi. Aduh, merah, guys. Ntar, banyak ngomong, guys. Wait... Here it is, guys. Sudah bisa ini. Iya. Shredder gue. Anjir. 37 XP, guys. Kecil, guys. Kecil mungil. Shredder gue malam ini, ya. Oke. Udah dapet satu, guys, ya. Tapi gak tau lah. Coba sekali lagi, guys, ya. Bisa gak gue dapet dua kali berdudut? Ini dia. Ini dia, guys. Ini dia, guys. Shredder kedua gue malam ini. Please. Come on. Kan biasa, guys. Ya, jadi... Blue travel, nih. Kalian udah tau, ya. Mencarinya dimana malam ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin gue akan lanjut lagi sedikit. Sampai... Baik gue penuh. Penuh lagi. Baik gue penuh aja, guys. Alright. Thank you guys for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. Bukan Shredder juga, guys, ya. Oke, kalian sudah tau mencarinya dimana. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Gue akan lanjut lagi sedikit. Ya... Sampai ketemu aja, guys. Siapa tau kan? Masih ada waktu. 30 menit. Bukan, anjir. Maksud gue masih ada back kosong. Untuk gue menampung Shredder selanjutnya. Alright. Anjir dong. Aku mau batuk ini. Oke, guys. Ada yang makan ini, guys. Alright. Oke. Bukan. Bukan. Blue traveling mulu, guys. Ini gue baru sadar sekarang. Atau emang ada perception, guys. Di sini, guys. Emang ada sih, kayaknya. Oke. Mungkin ada yang bingung perception itu apa, ya. Itu gelembung-gelembung putih itu, guys, ya. Itu terbuka kalau kalian menambahkan status perception di status kalian. Tambahin aja satu, guys, ya. Untuk mengunlock skill ini. Jadi kalau kalian tidak menambahkan perception, nanti itu nggak akan keluar, guys. Bintik-bintik putih itu. Itu menandakan ada banyak ikan di spot itu, guys, ya. Begitulah, guys. Ini banyak yang belum tahu. Mungkin yang baru-baru mainnya. Harus gue informasikan terus, sepertinya gue jarang bahas itu di video, ya. Mungkin kalau ada yang nanya, mungkin gue kasih tahu. Yang bahas skill. Video gue yang bahas skill udah bahas itu, sih, guys. Jadi kalau kalian nonton udah pasti tahu, lah. Ah, tadi. Gak dapat-dapat lagi. Kayaknya udah cukup, guys, ya. Satu aja. Gak ada lagi, nih. Udah penuh, bag gue, guys. Sekali lagi, lah. Sampai ada yang makan. Mungkin trader, guys. Siapa tahu, kan. Alright. Ngarep juga dapetnya. Biasanya pas ngarep itu nggak nungol, guys, ya, monsternya. Pas gue lain-lain, dapet. Ketemu. Bisa lepas. Kecuali trader dan besi, sih. Yang paling sering lepas itu gue. Tuan Pedro, guys. Bunyit. Kraken. Semua aja, guys, ya. Kecuali trader dan besi. Susah-susah gue anggap. Ditungguin malah nggak nungol. Oke. Ada yang dapet. Ada yang makan, maksud gue. Alright, here it is. Strategies, please. Haa. Oke, guys. Kayaknya udahannya videonya. Udah lumayan lama. Ini 10 menit. Udah dapet, guys, fredernya. Oke, gue buang itu red starfish. Oke, udah dapet tradernya. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. See you guys. Bye. 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 Terima kasih.